Halo guys, jumpa lagi di channel MikroTik Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai fitur yang ada di DHCP Server yaitu DHCP Option apa fungsi dan bagaimana cara konfigurasi DHCP Option ini? simak terus di channel MikroTik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami DHCP merupakan sebuah service di jaringan atau sebuah fitur yang mana dengan fitur ini kita bisa memberikan konfigurasi secara otomatis ke perangkat-perangkat klien atau end user khususnya DHCP Server ini nanti akan memberikan konfigurasi yaitu berupa alamat IP Address kemudian Submit Mask kemudian ada juga Default Gateway dan juga DNS Server ini merupakan konfigurasi yang akan secara otomatis klien dapatkan ketika terkoneksi ke jaringan selain opsi-opsi ini ada juga kita bisa menambahkan atau memberikan opsi yang lain ke perangkat klien atau end user disamping opsi utama tadi selain IP Address, selain Netmask, selain Default Gateway, selain DNS Server juga nanti kita bisa setting yang namanya DHCP Option untuk memberikan opsi atau konfigurasi tambahan yang lain DHCP Option ini biasanya sering digunakan untuk memberikan informasi seperti alamat sebuah server atau mungkin rule routing untuk tujuan ke network tertentu atau mungkin untuk menginformasikan adanya service yang ada di jaringan misal web proxy atau mungkin radio server disini nanti kita akan mencoba bagaimana cara konfigurasi DHCP Option ini untuk memberikan konfigurasi atau informasi tambahan selain informasi yang utama tadi untuk contoh konfigurasi kali ini saya sudah siapkan perangkat router di depan ini ada 2 router, nanti router yang bawah ini posisinya sebagai DHCP Server kemudian yang atas ini posisinya sebagai DHCP Client jadi nanti yang atas ini dia request informasi IP Address dan sebagainya ke DHCP Server di bawah ini dan kita nanti akan mencoba untuk setting DHCP Option untuk memberikan informasi tambahan selain informasi utama tadi disini kita akan langsung coba untuk setting DHCP Option bagaimana cara konfigurasinya, kemudian bagaimana efeknya kalau diterapkan di jaringan disini seperti tadi untuk router sudah dipersiapkan untuk router bawah ini DHCP Server kemudian router yang atas ini adalah DHCP Client kita nanti akan setting DHCP Option di router bawah kemudian nanti apakah bisa diterima informasi tambahan itu di DHCP Client di atas ini disini kita langsung remote untuk router utama dulu karena dia sebagai DHCP Server kita remote terlebih dahulu disini saya sudah setting untuk IP Address dari router yang ada DHCP Server ini adalah IP Address kemudian untuk IP DHCP Server kita bisa cek ini sudah saya setting juga di DHCP Server kemudian sekarang kita akan coba untuk implementasikan DHCP Option untuk settingnya dimana? settingnya ada di menu option di DHCP Server geser ke kanan ini ada option disini kita klik apa saja yang perlu disetting disini kita coba lihat klik tombol plus atau add disini terlihat untuk parameter yang akan kita setting yaitu di antaranya ada name yang ini merupakan penamaan dari rule DHCP Option nya kita bisa namakan apa saja terserah paling gampang untuk menggunakan monitoring mungkin kita bisa beri nama sesuai dengan fungsi DHCP Option yang kita setting ini sebagai contoh kasus ini kita akan menambahkan informasi routing untuk melalui DHCP Server maka disini kita bisa berikan nama misalnya classlessroute kemudian selanjutnya kita akan setting juga kode disini merupakan kode dari DHCP Option untuk kode ini cukup penting kodenya ini bermacam-macam setiap fungsi DHCP Option itu punya kode sendiri untuk itu kita bisa cek terlebih dahulu kira-kira kode yang sesuai seperti apa kodenya berapa value nya untuk kodenya itu bisa kita lihat di online kita bisa searching online untuk kode DHCP Option disitu nanti ada list yang bisa kita sesuaikan untuk konfibrasi disini nah disini sebagai contoh kasus saya menambahkan routing atau classlessroute maka untuk kodenya ini pakai 121 selanjutnya ada hal yang penting disini ada value value disini nanti kita isikan seperti network yang akan kita beri kita kasih ke DHCP Server untuk didistribusikan ke DHCP Client kemudian juga nanti kita informasikan untuk gateway nya jadi destination address kemudian mungkin prefix ya prefix nya berapa plus gateway nya untuk penulisan disini value nya format nya harus menggunakan hexadecimal jadi kita harus convert dulu dari IP address ke hexadecimal caranya bagaimana? paling gampang kita bisa gunakan aplikasi online untuk convert nya di sini contoh aplikasi yang saya gunakan bisa kalian searching sendiri untuk aplikasi sesuai dengan kebutuhan ini apa saja aplikasi nya boleh disini akan saya tambahkan informasi untuk tujuan routing ke alamat 192.168.77.0 ini kita convert terlebih dahulu disini nanti kita mendapatkan informasi atau format hexadecimal format inilah yang nanti kita akan tambahkan disini di value untuk format nya pertama yang kita isi adalah 0x 0x ini merupakan sebuah value untuk indikasi bahwa penulisan ini merupakan hexadecimal kalau tidak ada 0x ini maka nanti akan error kalau di apply maka disini yang pertama kali adalah 0x kemudian selanjutnya bisa ditulis prefix karena networknya slash 24 maka disini harus kita tulis seksa desimal dari 24 itu berapa ini 24 kemudian kita convert disini mendapatkan 18 18 ini hexadecimalnya maka kita tulis disini berarti 18 terus selanjutnya itu merupakan informasi networknya contoh tadi networknya adalah 192.168.77.0 kita convert ke hex untuk format yang belakang ini kita copy kemudian kemudian kita tambahkan ke sini oke nah selanjutnya yang belakang habis network ada gateway gatewaynya disini kita menggunakan ya 172 sorry ini harusnya gateway dari DHCP Client kita akan cek dulu ya di DHCP Client gateway dari router DHCP Client ini berapa disini kita cek IP nah disini dia menggunakan IP 172.16.1.254 ya maka untuk gatewaynya nanti kita bisa gunakan 172.16.1.1 kita convert ke hex selanjutnya kita tambahkan informasi gateway kita pakai aplikasi lagi 172.16.1.1 kita convert ke hex format yang belakang ini kita copy kemudian paste ke pinboard nah disini ya contoh penulisan value nya kalau sudah kita apply oke kalau sudah tertambah di option kita akan implementasikan ke DHCP server caranya bagaimana kita masuk ke network kemudian kita edit informasi network yang sudah sudah tertambah disini ya dari DHCP server ini ya DHCP 1 kita klik 2 kali kemudian kita geser kebawah ada parameter DHCP option ini kita isikan informasi dari DHCP option nya misal tadi namanya classless route kita pilih kemudian kita apply atau ok oke guys selanjutnya kita akan coba cek apakah konfigurasinya berhasil atau tidak untuk hal ini kita akan remote lagi DHCP Client router yang atas ini Upload itu kita remote kemudian kita coba release renew untuk DHCP Client nya apakah informasi routing tadi ditambahkan otomatis atau tidak ini sudah ada DHCP Client sebelumnya yang saya setting tapi sebelumnya kita bisa cek juga di menu IP Routes untuk kondisi sekarang di menu IP Routes ini hanya ada 2 rule routing default route dan rule DHCP ini untuk konfigurasi di DHCP Client kita bisa custom untuk yang ada di sini yang penting di sini untuk parameter Add Default Route ini defaultnya adalah Yes maka kita bisa pilih ini ada 3 opsi ada No ada Special Class List dan juga Yes sekarang kita akan pilih Special Class List ini nanti fungsinya apa? fungsinya adalah dia akan menambahkan Default Route dan juga informasi routing dari DHCP Option dari DHCP Server tadi ini kita pilih Special Class List kemudian kita Apply ok terus kita coba untuk melakukan Release Renew apakah bisa tertambahkan informasi routing melalui DHCP Server tadi di sini hasilnya adalah kita bisa melihat untuk ada penambahan Dynamic Route ini flagnya DAS seperti yang ada di atas ini untuk Default Route flagnya sama dengan yang bawah di sini sudah berhasil ditambahkan untuk informasi routing yaitu ke tujuan 192.168.77.0.24 gatewaynya adalah 172.16.1.1 berarti informasi untuk tool routing ini sudah bisa ditambahkan via DHCP Option yang ada di DHCP Server tadi ok, demikian tadi bagaimana cara konfigurasi dari DHCP Option yang ada di DHCP Server kesimpulannya disini kita bisa menambahkan informasi tambahan selain informasi informasi default dari DHCP Server contohnya seperti IP Address Netmask kemudian ada Default Gateway DNS dan juga NTP yang default contohnya kita bisa menambahkan informasi routing secara dinamik melalui DHCP Option ini selain untuk penambahan routing bisa juga untuk informasi yang lain seperti service-service yang ada di jaringan seperti Radius ada Proxy dan sebagainya untuk informasi ini bisa kita tambahkan melalui DHCP Option ini dan disini untuk hal yang paling penting yaitu kodenya sesuai dengan fungsinya berbeda misalnya kelas sesuai 121 kemudian untuk proxy 252 dan sebagainya nah demikian tadi untuk video DHCP Option apabila ada pertanyaan mengenai video ini bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol share dan juga like supaya video ini lebih bermanfaat lagi dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti apabila ada update video terbaru teman-teman bisa mendapatkan update secara otomatis baik terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati